Taukah moms kalau kasus stunting di Indonesia memiliki persentase yang cukup tinggi? Tentu hal ini sangat dikhawatirkan bukan? Pendek karena stunting diakibatkan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu pergembangan otaknya yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Lalu adakah cara mengatasinya? Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Pemerintah pun juga turut anjil dalam mengatasi hal ini. Salah satunya adalah intervensi yang dilakukan pemerintah, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Ada beberapa cara yang bisa moms lakukan untuk menjaga kandungan mengalami stunting. Di antaranya memenuhi kebutuhan gizi hamil, memberi asli eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, mendampingi asli eksklusif dengan MPAC sehat, serta selalu jaga kebersihan lingkungan. Terima kasih telah menonton!